itu diingkari di tengah jalan saat proses itu Nah saya sering menyebut pakta sunservanda jadi perjanjian luhuri yang mengingkat itu kemudian diingkari di tengah jalan kemudian kami hasil yang dikasih mandat di dalam parapatan luhuri itu itu kemudian dikudeta di tengah jalan dan kami dianggap tidak sah oleh segelintir orang yang kemudian ada ancaman ada diintimidasi untuk dipaksa untuk tidak untuk mengingkari perjanjian luhur yang kita anggap sudah menjadi pakta sunservanda mohon diperjelaskan karena beberapa waktu yang lalu Bung Roki depas dengan si Sylvester soal pakta sunservanda yang dia tidak tahu sama sekali soal pakta sunservanda terima kasih mohon penjelasannya Oh tadi sebetulnya kita moderator menyebut soal perjanjian luhur kalau di bahasa latin sebetulnya perjanjian luhur itu kan bersifat mengikat dan kita itu punya forum namanya parapatan luhur itu sama dengan Kongres sama dengan Musawarah Mubes Nah perjanjian luhur yang dihasilkan melalui proses yang sangat demokratis dan itu bersifat mengikat yang semuanya disepakati konsensus itu oleh para peserta yang hadir di situ tapi kemudian perjanjian luhur itu diingkari di tengah jalan saat proses itu Nah saya sering menyebut pakta sunservanda jadi perjanjian luhur yang mengingkat itu kemudian diingkari di tengah jalan kemudian kami hasil yang dikasih mandat di dalam parapatan luhur itu itu kemudian dikudeta di tengah jalan dan kami dianggap tidak sah oleh segelintir orang yang kemudian ada ancaman ada intimidasi untuk dipaksa untuk tidak untuk mengingkari perjanjian luhur yang kita anggap sudah menjadi pakta sunservanda mohon diperjelaskan karena beberapa waktu yang lalu Bung Roki debat dengan si Sylvester soal pakta sunservanda yang dia tidak tahu sama sekali soal pakta sunservanda terima kasih mohon penjelasannya kata lain dari perjanjian luhur perjanjian itu adalah sesuatu yang selalu sifatnya luhur karena itu janji terhadap peradaban tetapi komunitas yang membuat janji itu namanya korpus justitia korpus artinya tubuh badan justitia artinya keadilan jadi community of justice bahasa inggris begitu tuh kita menyebut diri komunitas keadilan karena kita tidak ingin ada orang yang tercecer karena ketidakadilan kita rangkul yang tidak adil yang mengalami ketidakadilan masalahnya kalau di dalam korpus sendiri ada orang yang mau berbuat tidak adil itu bertentangan dengan prinsip keadilannya kan jadi korpus justitia komunitas keadilan ini justru dihidupkan oleh saling percaya diantara diantara anggota anggota yang merusak dia biasanya dengan sadar keluar dari organisasi bukan merusak organisasi kan kalau ada satu anggota disini merasa bahwa dia membahayakan organisasi dia harus keluar bukan dia justru mengangkangi organisasi saya kasih contoh dalam ilmu kesehatan tubuh manusia itu ada banyak sel kalau ada satu sel yang rusak oleh Tuhan diberi dia energi untuk bunuh diri sel itu oleh alam semesta dirancang supaya jangan mengganggu sel yang sehat lain sel yang mengalami masalah di dalam dirinya dia akan bunuh diri namanya apoptosi dalam ilmu kesehatan tuh sel itu tahu diri saya bunuh diri supaya sel yang lain itu tidak terganggu tuh kalau dia gagal bunuh diri dia mengalami metastasi metastasi artinya menyebar jadi kanser nah sel yang nggak tahu diri yang menjadi kanser yang harus dioperasi digunting potong supaya tidak mengganggu korpus justitia ini itu maksudnya prosesnya ada teguran pada si sel sel kamu sakit kenapa masih cawe-cawe gitu kasih teguran kedua dikasih antibiotik masih bandel diterapi radiologi masih bandel ya dibedah dioperasi dipotong kan begitu jalan pikirannya kan kan semua hal yang sudah kita maksimalkan kalau terhalang oleh sel yang rusak ini maka sel jangannya mesti dikeluarkan itu jawabannya ya oke selamat sore Bang Ruki Bang Ruki kita mempunyai historiografi mengenai organisasi kita kalau kita lihat di historinya organisasi kita sudah berusia 102 tahun menjelang satu abad ternyata kita itu kesandung permasalahannya asal dari organisasi kecil yang tadinya berasal dari kota Madiun sekarang sudah seantero nusantara ini ada pertanyaannya apakah kalau organisasi sebesar sudah mencapai seantero ini apakah ada sandiwara politik untuk menjegah supaya SH Tratih ini tidak boleh maju satu apakah ada memang backing yang tidak mengendaki organisasi setia hati Tratih ini tidak boleh berkembang terima kasih silakan Bang siapa yang bisa mencegah musim bunga para perampok bisa merusak taman tapi tak seorang pun yang mampu mencegah tibanya musim semi ini bisa dirusak tetapi budiluri itu tumbuh terus mungkin ada orang yang menganggap bahwa ini Tratih ini kita ganti dengan enceng gondok ada aja mungkin orang merasa begitu tapi si enceng gondok pun tahu bahwa dia hanya pengganti enceng gondok akan malu pada Tratih dalam kebersihan budiluri itu Tratih hanya mungkin punah kalau matahari berhenti bersinar pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan sinar matahari tidak segitu dulu ya oke jelas ya sampai keluar enceng gondok ini oke karena pertanyaan kan pertanyaan memang sangat kritis oke silakan mas lanjutkan mas selamat siang terima kasih ada siapa yang tanya banyak orang belajar bermacam-macam ilmu ilmu hukum yang bertujuan untuk menekakkan keadilan ilmu ekonomi untuk mengenakan kemakmuran tapi kenyataannya begini Um Roki apa usaha filsafat ilmu filsafat yang Um Roki kuasai dan sebagai seorang telusuf saran-saran anda dalam mengkritisi atau mendudukkan ilmu-ilmu tersebut yang sebenarnya dalam tujuannya terima kasih ilmu filsafat itu bersilat dalam pikiran ya ada ilmu ekonomi ada ilmu teknik buat bangun gedung ini saya cuma perlu dua rumus fisika itu satu tentang metal fatig ilmu tentang kelelahan metal sebeban apa metal itu supaya tidak fatig artinya apa fatig ya ya lelah fatig kelelahan metal metal fatig untuk mengukur pembebanan rumus kedua yang saya perlu tahu adalah safety factor S faktor S itu kalau saya tahu dua rumus itu saya bisa pastikan saya bisa bangun gedung ini tanpa takut runtuh hanya dengan dua rumus itu ilmu ekonomi hanya butuh dua rumus berapa banyak dimana supaya saya bisa supply sebanyak itu demand and supply itu gampang ilmu kimia mudah sekali katalisator apa yang memungkinkan saya mencegah agglutinasi supaya tidak terjadi penggumpalan penggumpalan darah misalnya masa mesti ada sesuatu untuk mencairkan darah itu tinggal buku kompendiumnya gampang tetapi berfilsafat artinya mengetahui semua masalah bahkan sampai hal yang tidak bisa dipikirkan tetapi dalam filsafat harus dilayani dengan kegembiraan tidak boleh sangat kaku kalau kamu misalnya teman-teman kalau dia ada disitu saya main bulu tangkis dengan dia tak atau dia lempar ke saya saya bisa ukur oke saya bisa kira-kira kecepatan angin gravitasi dan sudut elevasi oke dapat saya itu ada kepastian bermain bulu tangkis tapi kita tidak punya rumus untuk bermain layang-layang gimana caranya? menangkap layang-layang ada nggak rumus untuk menangkap layang-layang? Anda nggak tahu layangnya pergi kemana tetapi Anda menikmati cara menangkap layang-layang filsafat juga begitu kita nggak tahu aranya kemana tapi kita nikmati jadi menangkap bola itu ada rumusnya menangkap layang-layang tidak ada rumusnya lebih enak mana? menangkap layang-layang atau menangkap bola? menangkap layang-layang adalah kegembiraan anak-anak layangan putus itu justru itu yang ditunggu oleh anak-anak jadi kalau kita menangkap layang-layang kita bermain dengan layang-layang sebetulnya atau kita dipermainkan oleh layang-layang tuh kalau main badminton kita mempermainkan bolanya bermain layang-layang kita dipermainkan oleh layang-layang nah saya mau terangkan itu bahwa hidup itu ada di dalam kondisi permainan supaya gembira terus itu jadi semua hal yang kita inginkan dihidupkan oleh organisasi misalnya pakai prinsip kita lagi bermain layang-layang kegembiraan itu mesti dihidupkan terus sambil memastikan bahwa layang-layang kita tidak putus karena tersangkut pada seseorang yang tidak bisa main layang-layang ada aja orang yang gak bisa main layang maksa main layang-layang ada aja orang yang gak bisa menikmati permainan layang-layang lalu dia bawa bambu untuk menangkap di atas itu curang namanya itu jadi satu poin yang mau saya terangkan adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri di dalam semua permainan itu adalah keputusan moral masing-masing pertanggung jawaban moralnya nah itu yang kita sebut sebagai pelanggaran etis organisasi jadi seseorang yang melanggar etis organisasi artinya dari awal dia tidak tahu bahwa dia diundang untuk bermain dengan jujur jadi periksa lah diri kita masing-masing siapa yang tidak bisa bermain dengan jujur semua kita sedang menunggu layang-layang itu jatuh disini lalu kita berebut dengan kegembiraan tiba-tiba ada orang dia ambil bambu ini petaka ini dia curang yang curang itu diganjal aja kakinya pelanggar bal pelanggaran itu untuk keeluaran